Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Johan bakso gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu jualannya selalu laris dan selalu dalam keberkahan Allah subhanahuwata'ala Oke teman-teman kali ini Johan akan share kepada teman-teman gimana caranya jualan bakso 5000 tetapi cuannya tetap banyak ini dia resepnya teman-teman tetap setuju terus di Johan bakso Oke hal yang pertama adalah pemilihan bahan dasar kita kali ini menggunakan daging ayam bagian dada yang sudah divilet dengan harga per kilonya 35 kita gunakan 3 kilo daging ayam jadi untuk biaya ayam sendiri 105.000 setelah itu kita memilih daging sapi bagian tetelan tetelan seperti ini ya teman-teman jadi ini masih banyak dagingnya ini harganya murah cuma 80.000 per kilo kita ambil satu setengah kilo daging sapi dari bagian tetelan jadi untuk biaya sapi sendiri 120.000 Oke teman-teman kita bawa ke penggilingan di penggilingan ini kita bisa serahkan ke penggilingnya langsung untuk dibumbui atau kita kita sendiri yang bumbui kalau teman-teman mau bumbui sendiri nanti sudah Johan cantumkan di deskripsi jadi teman-teman nanti bisa baca di deskripsi Oke teman-teman selanjutnya itu sesi pengadukan untuk sesi pengadukan ini teman-teman harus penting sekali teman-teman harus tahu gimana caranya menyiasati agar daging sapi dan daging ayam ini bisa dapat cuan banyak walaupun di jual dengan harga 5000 rupiah di sesi pengadukan ini teman-teman teman-teman bisa suruh si pengaduk untuk mengaduk sedikit agak lemas tetapi tidak terlalu encer ya teman-teman karena ini dagingnya bukan daging sapi yang murni yaitu daging sapi dadelan jadi nanti dibikin sedang saja tetapi tidak terlalu padat ya teman-teman kan nanti kalau terlalu padat itu hasilnya kurang banyak jadi bakso nya nanti jadinya cuman sedikit kalau adonan kita terlalu padat tetapi bila adonan kita terlalu encer itu di bakso juga kurang bagus teman-teman jadi bakso nya akan nembek jadi bikinnya itu yang sedang-sedang saja jangan terlalu padat jangan terlalu encer selanjutnya sesi pembulatan bakso teman-teman buat teman-teman yang belum bisa membulatkan bakso bisa tonton video Johan sebelumnya yaitu cara membulatkan adonan bakso Oke untuk jual dengan harga 25.000 agar kita tetap bisa untung yaitu kita bulatkan kecil-kecil seukuran telur buyo teman-teman nah seukuran telur buyo seperti ini kita bulatkan semuanya dengan komposisi 3 kg daging ayam fillet bagian dada dan satu setengah kilo detelan sapi itu bisa menghasilkan 1200 kurang lebih jadi tergantung teman-teman ya nanti kita akan tangannya beda-beda tetapi Johan praktekkan jadinya sekitar 1200 butir bakso dan itu bisa kita jual per porsi 5000 dengan isian bakso 8 butir teman-teman itu sudah sangat murah ya bakso ekonomis kelas rakyat tetapi rasanya tetap menikmat dengan harga 5000 tentu konsumen akan merasa dimanjakan ya karena harganya sangat terjangkau dan kita pun sang penjual tetap mendapatkan untung yang banyak Hai dengan bermodalkan kurang lebih 300.000 tidak sampai ya teman-teman kita bisa menghasilkan uang 700 ribu rupiah bahkan lebih tergantung tangan teman-teman ya tergantung membulatkannya itu bisa sampai 1200 atau tidak jadi kalau bisa ukurannya rata supaya semuanya bisa tembus 1200 putir bakso dengan serib 1200 bakso kita sudah bisa menghasilkan 700.000 teman-teman cuannya cukup banyak ya lebih dari 100% jadi buat teman-teman yang pengen kalian belajar usaha bisa praktekkan resep ini karena resep ini sangatlah ekonomis dan sangat menjual untuk kalangan menengah kebawah teman-teman keuntungan kita menjual untuk kalangan menengah kebawah itu modalnya lebih ringan teman-teman jadi untuk pemula ini sangatlah recommended bisa dipraktekkan bisa jadi coba buat teman-teman jangan putus asa Mari kita usaha masukkan UMKM Indonesia salam sukses UMKM Indonesia jangan lupa untuk teman-teman yang belum like comment and subscribe channel Johan Bakso untuk like comment and subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Johan Bakso oke sampai disini perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam UMKM Indonesia maju jaya Indonesia